Coba lihat, ah, sakit banget, tolong kakiku, kayaknya gak parah, tunggu sebentar, lihat nih, kayaknya kakiku patah, astaga, kayaknya parah, tenang, akan kami tangani, tunggu sebentar, ini bisa bikin kamu berubah pikiran, duduklah, nah gitu dong, aku suka pekerjaanku. Aduh, 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 aku duduk disini aja deh, kapan aku akan dipanggil, aw, astaga, 300, habis ini nomor berapa, bisa seharian disini, kecuali, sayang kalau gak diambil, aku ambil ya, tenang gak lama kok, Ada apa disana? Kamu gak gitu parah kok, yes, giliranku, wuhu, apa aku akan sembuh? Wah, mundur, ayo buruan, ada apa? Tasku ketinggalan, cariin, oh, sebentar, ini dia, oh, ini pas buat aku, hati-hati, uks, gak sopan. Waduh, waduh, giliranku terlewat. Ini luka parah banget ya, ya kan? Gimana cara pake kruk? Yang mana ranjangku? Ini ngebosenin banget. Aku gak bisa berbuat banyak, aku tau, aku ada ide yang bisa ngasih sentuhan berkelas, siap. Jadi lebih oke, aku cuma butuh orang bergaya. Wah, aku suka banget, ini baru nyaman. Mungkin aku bisa meniru, gak bakalan sulit kok. Hah? Malah makin parah, kok gini sih? Yaudahlah. Rasa nyaman itu penting, untung itu bukan ranjangku. Oke, kamu harus ganti baju. Eh, gak mau. Kami bukan toko baju, gak peduli. Bagus kan? Gak sama sekali. Apa ini cocok? Manis? Akhirnya. Kok aku gak dapet gaun bagus? Iuh, jijik. Kok kotor banget sih? Diam, aku lagi mau relax. Namanya ranjang sama ajalah. Aduh! Hah, konyolnya. Bantuin dong. Bosen nih. Pasti ada yang bisa dilakuin di sini. TV kecil, apa kek? Apaan tuh? Laba-laba. Rumah sakit apaan nih? Oh, apa itu? Aku butuh keseruan. Halo? Ya, aku mau hiburan. Ini pasti bagus. Ada yang bilang suka balon? Serius? Wah, dia hebat. Pura-puranya kamu gak ngeliat itu. Oke, mungkin bakal lebih bagus. Taraaa! Lihat nih. Wah, keren. Bawa badut sendiri sana. Hei kamu, kasih pembatas. Oh, gak adil. Badutnya lagi apa ya? Lihat bola-bolanya terbang di udara. Saatnya trik. Hati-hati. Wah, akrobatnya jelek. Hei, sakit tau. Aku bosan. Ini saatnya aku beraksi. Eh, aku mau lihat. Akanku lepas ibu jariku. Wah. Kamu lihat ini? Ini sihir. Makasih. Hebat. Ini kelinci biasa. Akanku masukkan ke topi. Masuklah. Menarik. Dan kelincinya berubah. Luar biasa. Kok aku bisa sampai sini? Aku gak bisa lihat aksi pesulap. Lihat. Korek api ini akan keubah dengan pikiranku. Tinggal bilang kata ajaib itu. Abracadabra. Ups. Apa emang harusnya gitu? Udahan ah yang ini. Berikutnya. Kamu siap ngerok. Konser? Aku pengen nonton. Mungkin aku bisa nyusup ke sini. Sip. Saatnya pertunjukan solo. Payah banget. Ini butuh kerja keras. Tiba-tiba semua jadi menarik. Coba lihat kelanjutannya. Oke, kamu boleh tetap di sini. Aku ada ide. Main terus. Kamu alami. Ngerok terus. Aku suka dia. Aku juga. Kamu dari mana? Pergi dari sini. Lanjutin dong. Dramnya mengeluarkan suara saat kupukul. Wow, keren. Aku suka kamu. Halo, nona-nona. Waktunya makan. Akhirnya lapar banget nih. Eh, apa ini? Apa ini makanan? Kalau aku muntah, seenggaknya udah di rumah sakit. Baunya gak enak. Makan deh. Gak enak. Malahan, lebih parah dari gak enak. Jijai! Aku gak mau makan ini. Ini makananmu. Hah? Jauhin itu? Itu makanan anjing ya? Bawain aku makanan lain. Nanti ku kasih imbalan. Siap! Siap! Andai semua pasienku kayak kamu. Aku mau yang lezat aja. Gak masalah. Silahkan pilih aja. Makasih. Hmm. Aku lagi gak pengen sushi. Ah, steak lembut. Enggak ah. Enggak. Ini kayaknya enak. Aku mau ini. Bawain aku pasta ya. Klik aja gambarnya. Itu pake pengiriman ekspres. Oh, oke. Wah, pelayanannya bagus. Kelihatannya lezat. Gak sabar pengen makan nih. Hmm, lezat. Lebih enak dari makanan rumah sakit. Aku bisa terbiasa sama ini. Enak. Ternyata rumah sakit gak seburuk itu kok. Makanan yang lezat. Ada hidangan penutupnya. Wah, buah. Aku suka anggur. Ah, aku udah kenyang banget. Habis makan jadi ngantuk deh. Aku ngiri berat liat makanan itu. Eh, dia tidur. Kesempatan nih. Aku harus nyelinap kesana. Saatnya beraksi. Dia gak curiga. Agur itu bakal jadi milikku. Au. Apa dia sengaja? Pelan-pelan. Jangan bersuara. Dia kayak sengaja deh. Fokus. Hampir sampai. Dapat. Seriusan. Satu juga lumayan lah. Aku sial banget sih disini. Hmm. Nyam, nyam, nyam. Apa salah? Aku sampe bernasib kayak gini. Gak bakal sakit kok. Jangan gerak ya. Dapat. Ada banyak banget sih. Ambil semua. Tenang. Oh, dimana-mana. Lihat aja tuh. Oke, aku buang semuanya. Dikit lagi. Nah, beres deh. Aku akan jadi dokter, top. Sekarang bayar. Semoga habis ini aku. Jangan dipegang. Sudah satu jam. Yaudah deh. Jadi ngantuk. Parah deh. Mau pulang ah. Udah berapa lama dia disini? Nona, kamu gak apa-apa. Ada orang? Keliatannya parah. Ampun. Diapain ya? Pakai hisapan bisa kali ya? Oh yeah. Aku mulai. Ucapkan selamat tinggal. Ampuh banget kan? Udah beres? Udah ya? Hari yang sukses. Hmm, ini enak. Hmm, ini enak. Akhirnya. Saya sakit berhari-hari. Semua orang tertular. Saya dengar dulu ya. Hmm. Hmm, sinusnya mampat. Semuanya mampat. Buka. Aaaaah. Astaga. Cuma perlu minum obat. Sekarang diam. Disuntik. Gak mau. Enggak. Oke. Yang ini gimana? Enggak. Enggak. Baiklah. Pil aja ya. Hahaha. Sip. Minum. Eeeh. Eeeh. Pait. Yang benar. Oke kalau gitu. Tunggu. Aku jadi dapat ide. Taruh obatnya di jeli aja. Ini namanya kantong pil permen. Nah, mantap. Pasti berhasil. Permen? Nah gitu dong. Hmm. Sudah langsung enakan. Tangkap. Ah. Hmm. Lagi. Hehehe. Dokter. Masuk. Sakit apa nih? Hehehe. Parah banget kan? Saya merasa kepanasan. Keliatannya parah. Saya periksa dulu ya. Kita akan cari sumbernya. Hehehe. Cih. Wow. Sakit. Maaf. Hehehe. 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 Sudah selesai. Minum ini. Setiap hari. Hehehe. Oke aja deh. Wah, foto-fotonya gokil. Wih. Coba lihat nih. Hehehe. Au. Jempolku. Tolong. Gimana sih? Patah gak ya? Aku butuh dokter. Cepet banget. Jempolku. Tenang. Coba ya. Aku tahu. Dibungkus saja. Jangan bergerak dulu ya. Ini bisa menjaga jempol stabil. Usahakan dijaga ya. Oke? Wow. Gokil sih. Beres deh. Saya sudah selesai. Hehehe. Kaki uang, sayang. Vuhu. Hmm. Wah. Udah cukup bacanya. Wah. Apaan? Siapa yang naruh Lego di sini? Waaaaa. Apa berdarah? Keliatannya parah. Bakal ada bekasnya nih. Ya ampun. Halo? Tolong aku. Tenang, tenang. Saya bawa peralatan. Bisa langsung sembuh pakai ini. Waduh. Sudah habis. Maaf ya. Serius? Maaf banget ya. Pakai dengan yang ada aja. Oh ya. Bisa lah. Yakin? Lagi ngidam sandwich kaki? Ini baru pilihan yang pas. Jangan bergerak dulu ya. Aneh banget deh. Nah, selesai. Ta-dah. Oke kan. Tugas saya selesai. Dah. Kakiku. Sakit banget. Stop dulu. Kamu kayaknya mencurigakan. Kamu mau bawa makanan masuk ya? Aku? Aku? Enggak. Ini cuma temenku yang baru kecelakaan. Apaan tuh? Soda jadi kaki dan tangan. Ripik jadi kepala. Enggak. Enggak boleh dibawa masuk. Waktunya makan. Sini, In. Kamu tahu aturannya. Bosan banget. Aku di rumah sakit. Oh, aku harus minta bantuan. Siapapun please, tolong aku. Oh, kayaknya Betty butuh permen. Kita harus bantu dia. Yuh, kapan aku libur? Oh, ada yang datang. Halo, kakak perawat. Oh, wow. Semoga penampilan kuda oke. Kayaknya kerjaanmu berat ya. Oh, gitu deh. Namanya juga nolong orang. Oke, itu tandanya. Kotak P3K. Itu solusinya. Semua sekat ini kayaknya emang dibuat untuk nampung permen. Semuanya bisa masuk di sini. Sip. Betty pasti suka. Sekarang tinggal nyamar. Dokter Nina siap menyelamatkan temannya. Oh, permisi. Aku dokter. Nggak lihat nametekku. Oh, maaf dok. Silahkan lawat. Jadi, abis itu. Hai, Betty. Lihat aku bawa apa. Betty gak haka. Tapi aku udah dirawat. Nggak gitu. Nih, lihat. Geser dikit. Ini Betty gak haka isi permen. Pertolongan pertama permen kamu. Hooray. Kamu baik banget. Ini dia yang ku cari. Aku pergi dulu ya. Tolong tunggu bentar lagi. Wow, bosengnya. Oh, dia mau ngapain coba? Stop. Sini yang camilanmu. Nggak boleh bawa makanan dan minuman. Ampun. Oke, oke. Masih ada aja yang coba-coba. Kalau gak kelihatan, dia gak bisa nangkep aku. Oh, kayaknya ketahuan. Cepat. Keluar dari sini. Dan awas kalau aku lihat camilan itu lagi. Bunganya harung juga. Bunga. Aku ada ide. Sop. Kamu tahu aturannya. Tapi aku cuma bawa bunga. Nih, aku bahkan bawa satu buatmu. Oke deh. Kalau maksa, silakan masuk. Hei, Betty. Lihat aku bawa apa. Oh, bunga. Sweet banget. Bukan cuma bunga. Lihat. Ada camilanya juga. Astaga. Bunga terbaik segera. Ih, makasih banyak. Aku beneran kangen yang milk. Kamu emang teman baikku. Coba periksa. Apa ada orang? Kayaknya siangan. Waktunya bawa camilan ini. Emm, permisi. Udahlah. Kamu udah lihat larangannya, kan? Jangan bawa camilan. Cepat bawa semuanya keluar dari sini. Hei, dok. Apa kabar? Hmm, kayaknya makanan sehat boleh. Aku baru aja dapet ini bagus. Oke, buah-buahan. Bantuin aku ya. Aku butuh banyak apel dan jeruk. Lalu isinya dikeluarin. Sekarang waktunya Nutella. Wow, apel ini bisa nabung banyak Nutella. Sekarang giliran permen. Sip. Tinggal ditutup lagi atasnya. Rencanaku belian ya. Stop. Coba kasih lihat kamu bawa apa. Cuma buah sehat. Bentar. Coba aku lihat lagi. Boleh minta satu? Emm, enggak. Maaf. Wah, belitnya. Oke, aku berhasil masuk. Hei, lihat apa yang aku bawa. Buah lagi. Tidak. Wah, percaya deh sama aku. Nih, aku bawa buah spesial. Oh, itu Nutella ya? Yap. Dan ada permen di dalam jeruk. Jadi lapar. Enak banget. Udah lama gak makan ini. Enak parah sih. Ini pisangnya juga coklat. Wow. Parah juga dia. Makan keripik sembarangan. Dia pasti dimarahin. Sini, sini. Dilarang bawa makanan. Hei, jangan sedih. Lihat. Wow. Kamu bawa permen di bawah perban? Yup, harus kreatif dikit lah. Oh, aku juga bisa kreatif. Ah, akhirnya giliranku. Aku mau bawa banyak camilan. Makasih, dok. Untung aja gak parah. Oh, ini giliranku. Silahkan duduk. Hmm, perbahanmu banyak juga. Bentar. Oh, dia lagi nulis. Ini kesempatanku makan. Ini beneran ide yang bagus. Tunggu bentar. Kamu lagi ngunya. Apa itu permen di bawah perbanmu? Peraturan makanan di sini super ketat. Kamu harus pergi. Pasian zaman sekarang makin aneh aja. Hore, waktunya minum. Hmm, enak banget. Ini jelas favoritku. Oh, hai dokter. Dokter mau minum juga? Apa yang terjadi? Kalian minum darah? Hmm, mungkin. Oke. Kalian ngambil dari mana? Siniin sekarang. Hmm, coba aku periksa dulu. Sekalian cicipin deh. Sudah aku duga. Ini bukan darah. Iya bener. Ini justi lima. Siniin. Siniin. Aku sinta. Kita ketahuan terus. Menyerinapkan makanan butuh rencana matang. Gawat. Fyuh, untung cuma kamu. Nah, mari cari cara buat bawa sembuah ini ke teman kita di rumah sakit. Kita harus putar otak buat cari ide. Pasti gini bisa. Silahkan selimutnya, Pak Permen. Sekarang giliran kita yang dandan. Dokter bersiap. Jangan tinggalin sidik jari. Saatnya membawa camilan ini ke rumah sakit. Selamat sore. Pasien ini butuh perawatan segera. Mereka tadi dokter, kan? Kalian siap makan siang? Makanan bergizi sudah menanti. Gini doang. Aku gak bisa ngambil. Aku laporin deh ini ke Kevin. Iyuh, makanan rumah sakit. Cat siapa nih? Dari Nina. Serius? Tunggu aku. Eit, eit, eit. Ini demi temanku di dalam. Gak boleh. Ya ampun. Hmm, aku harus ngantar makanan ini ke Nina. Dan aku punya ide. Kalau gak ketahuan, semua aman. Uh, masih mau coba-coba macem-macem ya kamu? Usah aku gagal semua. Bentar. Aku cuma butuh beberapa barang. Mari kita hidupkan suasana Halloween lagi. Semoga kotak ini masih bersih. Ukuran jasnya pas nih. Ini baru namanya cosplay suster. Dok? Organ ini perlu kuantar, suster. Peniriman spesial. Aku gak butuh donor organ, dok. Halo, ini aku. Kalau sekarang udah kelihatan belum? Kevin! Emang gak gampang. Tapi aku bawain makanan enak. Enak ya punya temen. Ini jauh lebih enak daripada makanan rumah sakit. Suka coklat, bro? Enggak? Yaudah, buat kita aja. Tapi aku suka coklat. Duh, enak banget. Gak boleh lupa nelpon dokter Faisal. Halo, kamu mau jalan kemana? Kamu gak boleh bawa makanan ke dalam. Tapi baru juga aku buka. Jangan sok keren deh pake jas gitu. Masker. Aku punya ide. Ambil masker wajah kayak gini. Dan oles lem panas di bagian dalamnya. Lalu tempel selembar kain ke sana. Ambil lem fondan. Dan gunakan kuas untuk mengolesnya ke kain. Saranin bikin titik-titik kecil. Lalu tempel permen-permen favoritmu. Setelah tertempel penuh, beres deh. Kelihatan enak kan? Halo. Bentar. Kamu gak nyemunyiin makanan kan? Gak ada yang mencurigakan sih. Tapi kenapa dia gelisah? Oke. Kayaknya aman. Ya ampun. Aku berhasil. Dan gak ada yang curiga. Kalau mulutku penuh permen coklat kacang. Hanya permen terenak di dunia. Dan aku bisa ngunyah dengan mulut terbuka. Kalau udah beres, tampon aku ya. Tunggu dulu. Coba tasnya diperiksa dulu. Sesuai dugaanku ya. Makanan dan minuman dilarang. Paham kan? Silahkan titip ke dia sampai urusanmu beres. Cabut dulu. Kids jaman now. Aturan apa sih? Yaudah, aku masukin tas dulu. Dia masih jaga. Lah, dia malah tidur. Tinggal bergerak super duper perlahan. Jangan bangun dulu ya, Sus. Oke. Aku berhasil sampai sini. Oh, dokter. Jangan sampai dia lihat aku. Selamat. Makasih. Oke. Aku butuh rencana B segera. Dokternya ada di mana-mana. Untung kakak yang ini baik. Wah, dia lagi hamil. Perutnya gede banget. Hampir sebesar tas permenku. Sekarang giliran aku yang hamil. Cuma butuh sedikit perubahan di sini. Kemarilah ransel besar. Dan aku siap pergi. Saatnya menguji perutku. Pakai ini biar jadi tembem. Trimester ketiga sakit banget. Oh, cuma pasien lain. Jangan sok bintar ya, dok. Oh, cuma Nina. Huh, Nina? Sejak kapan kamu hamil? Perutmu gede banget. Rasanya juga enak lho. Kamu makan apaan tuh? Tenang, masih ada lagi. Bayiku imut, kan? Semua penyamaran ini demi kamu. Semua camilanmu di sini. Aku gak kebayang bakal sebosen apa tanpa semua ini. Ayo kita makan. Beginilah pemandangan sebelum dan sesudah. Oke, silahkan masuk, Brian. Kamu berani makan coklat di sini? Di sini gak boleh bawa makan dan minum. Biar gigimu sehat terus. Udah harus ke dokter gigi. Makananku disita pula. Iya, aku baru sampai ke dokter gigi. Hei, punya makanan gak? Sayangnya enggak. Tapi kamu beruntung. Loh? Kamu pinter banget. Makasih banyak. Hmm, sekarang aku tahu kenapa kamu kesini. Aku ambil lagi ya. Ini demi kamu. Jangan makan permen selama seminggu, Brian. Kevin, giliranmu. Cuma ada aku dan kamu coklat. Hmm, gak jadi deh. Mari kita catat semua vitamin-vitamin ini. Oh, kayaknya masih ada yang kurang. Waktunya menyelinap seperti ninja. Vitaminku keren gak? Jangan salah. Ini tipuan. Ini permen jeli hiu leleh. Lalu aku tuang ke wadah terbuka. Hati-hati jangan sampai tumpah. Dan begitu terisi, ambil kertas foil buat nutup lagi. Sempurna. Pasti gak ada yang tahu kalau ini permen jeli. Mari kita tukar dengan kecepatan ninja. Mantap. Misi ninja selesai. Ini dia. Bener kan? Yap, kayaknya bener. Halo, aku bawain obat-obatanmu. Apa? Vitamin lagi? Eeeeh. Udah dong, jangan kayak gitu. Nih, langsung minum. Rasanya pasti pahit kan? Itu gak penting. Kamu wajib minum ini biar cepat sehat. Oke deh. Oh, ternyata enak. Aku minta lagi dong vitaminnya. Oke, kamu pasti pengen banget sembuh. Iya, suster. Lihat tanda ini? Dilarang bawa makanan sama minuman. Gawat, suster itu nyita semua camilan dia. Lihat, galak banget. Semua makanan enak punya dia diambil. Tunggu bentar, aku jadi dapat ide bagus. Oke, Twix. Waktunya nyelundupin kamu ke rumah sakit. Sembunyiin semuanya di penopang leher ini. Aku yakin bisa muat banyak. Hop, oke. Kayaknya udah gak muat lagi. Tapi aku harus pura-pura terluka dan kesakitan. Hmm, kamu bawa makanan atau minuman di kantong? Enggak kok, tenang aja. Kalau boleh, aku mau langsung ke ruanganku ya. Hah, ternyata berhasil. Aku emang pinter. Waktunya makan M&M's. Enak banget. Halo, aku mau ngerayain ulang tahun temanku di sini. Boleh, tapi jangan bawa kue ya. Dilarang bawa makanan ke dalam. Udah sini, harus aku sita. Tapi itu buat temanku. Haduh, balonku. Uh, rumah sakit ini jahat banget. Selamat ulang tahun. Wow, makasih banyak. Aku bawa in kamu kado. Oh, dan aku juga bawa sesuatu khusus untukmu. Menarik kan? Lihat, ada permen di gelangku. Aku bawa in satu untukmu soalnya kueku disita. Wow, kamu pinter banget. Aku udah lama ngidam permen. Iyalah, soalnya makanan rumah sakit gak sebanding. Hei, aku punya ide. Aku bakal jadi orang pertama yang nulis di gipsmu. Sekarang gipsmu bakalan imut dan seru. Hore, aku suka. Oke, jumlahnya udah tepat. Tunggu dulu. Dilarang bawa makanan dan minuman. Kamu bawa sesuatu ya? Jangan bergerak biar aku periksa. Oke, sejauh ini aman. Ih, jorok. Ngapain sih itu dibawa-bawa? Oke, aku pergi dulu. Oh, kamu jenguk. Lihat aku harus minum apa di sini. Air? Kamu bisa minum ini? Iyuh, masa minum itu? Aku minum air aja. Lihat dulu. Nih, aku berani. Gah, jijik banget. Tenang, gak apa-apa. Percaya deh. Ini bukan yang kamu pikir. Ini cuma jus apel. Cuma wadahnya aja yang agak beda. Dan lihat, aku bawa in satu juga untukmu. Oh, aku paham. Ide mu pinter. Mari minum. Seger banget. Dirawat di RS emang ngebosen nih ya? Apalagi gak boleh makan ini-itu. Padahal kan kalau ngemil bikin cepat pulih. Halo, tolong stop dulu. Itu bawa apa ya, mbak? Kalau masuk, jangan bawa snack. Temen saya pengen ngemil, dok. Bisa baca ini, kan? Orang-orang hobi bener sih ngelanggar aturan. Snack segamreng gini kuduku apa ini? Wah, iya. Kumpetin aja. Mantel snack. Tring paling kliseh. Oke, aktiku harus totalitas nih. Em, mbak? Halo, saya mau jenguk teman. Oke, silakan. Asal gak bawa makanan aja. Waduh, coklatnya. Tuh kan, intuisiku bener. Pakai mantel segala lagi. Keluar, udah ada aturannya. Aduh, gak ada kapok-kapoknya sih. Pokoknya harus pelan banget jalannya. Dia cuma sendirian kok. Gabut bener, malah tidur coba. Sip, semua aman terkendali. Ah, kenapa nih? Dipasang alarm. Ah, apaan tuh? Kok alarmnya bunyi? Jadi dokter tuh ternyata gak bisa nyantung ya. Halo dok, saya mau jenguk teman nih. Wah, penampilanmu menarik. Silakan saja. Makasih. Lihat nih. Sombong amat. Fiu, akhirnya berhasil juga. Hai, udah mendingan belum? Kangen nih. Wow, kamu kenapa? Kok beda gitu? Tenang, lihat nih. Semua sneknya kumpetin di sini. Ya ampun. Ya ampun, baiknya. Minta dong. Oke, ambil nih. Santuy, stoknya masih banyak kok. Ada keripik kentang juga loh. Juara deh. Udah ngiler banget sama snek aku tuh. Thanks. Sama-sama. Aku keluar dulu ya. Ntar balik lagi. Pengertian banget sih kamu. Halo, saya mau jenguk teman saya. Oh, ya ampun. Kamu cantik banget. Makasih. Saya boleh masuk gak? Boleh dong. Langsung masuk aja. Aja gile. Perutmu gede banget. Kamu hamil ya? Haha, kamu lucu ih. Tenang aja sih. Semuanya cuma sneko. Nih, ambil. Oh, makasih. Buru umpetin, biar gak ketahuan. Hmm, pasien selanjutnya. Harus tenang, tetep kalem. Oh, itu dia. Silahkan masuk, bu. Yah, gawat. Dia salah paham. Wow, bakal berabe nih. Maaf, maaf. Saya gak niat ngeprank kok. Ternyata ada yang foto USG kayak gini. Bikin pusing aja. Wah, permen gratis. Ambil semua. Eh, duduk disini aja. Makasih ya udah jengukin aku. Tolong ambilin minum dong. Oke, bentar. Gak mau minum air akwarium. Udah, coba minum aja dulu. Nih, udah aku bawain sedotannya. Yaudah deh, aku duluan. Hmm, seger. Beneran, gak usah takut. Enggak deh. Tadi kan aku nungguin dokter jaganya sampai tidur. Pas udah aman, baru deh aku pake triknya. Kamu tau kan aku jago ngumpetin? Kalau ada olimpiadenya, aku pasti nyabut medalinya. Pas dia ketiduran, ku ambil aja wadah ubatnya. Sampai deg-degan sih, tapi dikit doang. Yaudah, aku ambil wadah itu dari meja. Terus, ku kosongin isinya. Tinggal masuk ke sini lagi deh. Gimana, triku super jenius kan? Sulitnya cuma di bagian itu kok. Lainnya mah gampang. Pas udah balik, ku ambil aja sodanya. Sprite, minuman favoritku. Warnanya juga mirip air. Tinggal tuangin aja ke sini. Lanjut ke bagian serunya. Ngehias! Wah, kok sampe repot-repot segala? Gak apa-apa, aku kan pengen minum spray bareng kamu. Stop! Mau kemana, mbak? Cuma mau kesana kok. Oh, masa sih? Gak ada yang kamu sembunyiin kan? Kok hawanya jadi gerah gini ya? Cuma mau ngancertas P3K ini kok, dok. Oh, yaudah. Gak apa-apa, silakan aja. Bikin senam jantung aja. Tegangnya serasa kayak mau ngoperasi pasingin. Eh, udah balik. Kok lama banget? Oh, dokter jaganya kayak singa beranak. Yang penting aku bawa ini. Wow, tas P3K isi permen. Seneng deh punya temen kayak kamu. Makasih. Coklat ini pasti bakal nampol di mulut. Yap, bener banget. Emang lezat. Coklat tuh emang mood booster terbaikku. Aduh, minumnya habis lagi. Oh, tenang. Udah aku urus kok. Yang bener aja, jorok tau. Aduh, liat dulu dong. Iuh, gak tahan deh liat kamu jorok gini. Enggak lah, isinya kan air soda. Yang aku masukin ke penyedot ingus ini. Gampang banget, tinggal sedot gini juga beres. Kamu jenius deh. Bagi dikit dong. Oke, nih. Seger kan? Ah, mantap. Lah, ini gimana makannya? Oke, Nona Kate. Coba kita lihat hasilnya. Hasil ronsennya menarik dan ada yang harus saya sampaikan. Cepat, makan sneknya. Mumpung dia gak liat. Maaf, kamu lagi makan ya? Oke, mungkin aku salah liat. Nah, makan lagi. Ini beneran menarik. Oke, gak salah lagi. Aku denger ada yang makan kok. Gimana mau makan coba? Aku kan pakai masker. Dia ketipu. Saatnya makan kritik. Aku tahu kamu emang makan. Kamu pasti punya banyak simpenan camilan. Enggak, enggak. Bukan penyaku. Aduh. Kamu kan tahu aturannya. Enggak boleh ada makanan. Dengar, ini akan kumasukin berkas medismu. Jangan makan junk food lagi ya. Jangan nangis. Ini demi kebaikanmu. Tapi aku kan suka nyemil. Hmm, menarik sekali. Stop di situ. Lihat tuh. Dilarang bawa makanan atau minuman. Eh, oke. Ya ampun. Pasti ada yang bisa kulakuin. Oh, kamu memang malaikat kecilku tersayang. Uh, tuk-tuk-tuk-tuk. Silahkan masuk, Bu. Aku jadi dapat ide bagus nih. Saatnya masuk sama baikku. Baik camilanku. Jangan pegang-pegang. Tanganmu penuh kuman. Hei, lollipopnya nggak boleh masuk. Oke, nih. Ambil aja, Gih. Beraninya ngeganggu ibu muda dengan aturan konyol begitu. Aku diomelin. Tapi seenggaknya dapat ini. Lagian kan, makanan bikin orang ngerasa lebih baik. Bukannya itu tujuan rumah sakit. Seriusan deh. Shhh, jangan nangis, sayang. Dokter jahat itu nggak bakal ganggu kamu lagi. Oke, waktunya makan. Siapa bayi terbaik? Kamu, kamu. Hai, temanku lagi nungguin aku di lobi sana. Ihh, senangnya kamu datang nengokin aku. Bawa snek lagi. Eh, tahan. Jangan sampai ketahuan. Aku bawain banyak permen buat kamu nih. Kamu kan paling suka yang manis-manis. Kamu baik. Deh, makasih. Tunggu, gimana caranya aku ngelewatin dokter itu? Pasti ada yang bisa kulaguin. Kalau aku coba-coba lewat, pasti dia bakal lihat permennya. Terus dia bakal omelain aku lagi. Eh, mungkin aku bisa nyelinap di bawah meja. Ah, nggak banget. Dia terlalu pintar. Gimana kalau aku pura-pura hamil aja? Oh iya, dia punya pemindai makanan. Perut permen nggak mungkin juga. Kate, kan udah kukasih tau berulang-ulang, dilarang bawa makanan. Terus dia akan omelin aku lagi. Aku nggak suka dia omelin. Dia bahkan ngomel dalam imajinasiku. Oke, kurasa saatnya ide yang beda sendiri. Masukin aja ke dalam celanaku. Nggak mungkin kan dia bakal nyariin permen di celanaku? Oke, santuy. Santuy, Kate. Jangan sampai dia curiga. Tidak! Permennya jatuh lewat lubang celana. Eh, tunggu bentar. Aku jadi dapet ide nih. Tancapin aja di lubang sandalku. Tunggu, Kate. Kamu harus diperiksa bawa makanan apa enggak. Oke, kamu boleh balik ke kamarmu. Pasien ini aneh banget sih. Oke, aku udah di kamarku. Sukses besar! Permennya berhasil diselundupin. Coba lihat, kayaknya kamu aja yang kumakan duluan. Rawat inap ini jadi semakin enak. Dan permennya juga masih banyak buat nanti. Nyemil, nyemil, nyemil. Nyemil emang juara. Permen jeli dimakan bareng keripik kentang enak banget. Aduh, ada yang datang. Semua harus diamanin atau aku bakal kena masalah. Gak aman. Aku butuh tempat persembunyian yang lebih baik. Ya, ini pasti berhasil. Hmm, eh, dia akan baik-baik aja. Oke, taruh sweaternya kayak gini. Dan saatnya masukin semuanya. Masuk, snack. Ini satu-satunya cara agar kamu aman. Sweater ini pasti bisa nampung banyak permen. Nah, tinggal diatur posisinya agar dia kelihatan kayak lagi tidur. Hei, diam dulu ya di situ. Saatnya balik ke tempat tidur. Oke, Kate. Tampaknya... Eh, tunggu. Suara apa itu? Hah, mungkin bukan apa-apa. Hari ini lenganku jauh lebih enakan, dok. Oke, yuk kita periksa suhu tubuhmu. Kayaknya udah mendingan aku periksa pasien satunya ya. Jangan, tunggu. Dia lagi, eh, tidur. Dan gak mau diganggu. Jangan dibangunin. Semalam dia beneran gak bisa bobo. Ah, oke. Makasih udah ngasih tau. Nanti aja aku periksanya deh. Fiu, nyaris banget. Tapi berhasil. Saatnya kembali ngemil. Makan yang ini dulu, ah. Hei, aku gimana nih? Ya ampun, aku hampir lupa. Nih, kukasih. Untungnya aku punya banyak buat dibagi. Sebenarnya rumah sakit gak buruk-buruk amat. Uh, ada pesan nih. Oh, Jake. Dia bawain banyak permen untukku. Yeay, permen. Gak sabar nih. Pasti enak. Patah tulang ini kayaknya parah banget. Oh, berhenti. Dilarang bawa camilan masuk. Semua makanan harus sehat. Oke, untung aku punya rencana cadangan. Pakai keranjang buah ini aja biar berhasil. Udah ikutin saran anda dan ukur semua snack dengan makanan sehat. Oke, coba ku cek keranjangmu dulu ya. Stetoskop permenku bakal tau. Stetoskop permen? Aku kok belum pernah dengar? Hmm, baiklah. Coba aku periksa lebih jauh. Sabar ya. Konyol banget. Dia gak bakal nemuin apapun. Yah, kayaknya kamu boleh lewat. Aku gak nemuin apa-apa. Stetoskopnya gak rusak kan ya? Ah, harusnya aku gak coba-coba. Hei, Jen. Aku bawa snackmu. Tapi, buah lagi. Buahku udah segudang. Jen, serius. Pasti kamu suka buah ini. Jake, aku udah bosen makan buah. Tapi yang ini istimewa. Lihat. Betul. Penuh dengan permen. Ah. Tunggu sampai kamu lihat yang lain. Kayak nanas ini. Kamu kan suka banget permen jelly beruang. Iya dong. Kamu ingat itu favoritku? Aku sampai gak tau mau mulai dari mana. Oke, apel isi marshmallow aja lah. Ini keranjang buah terenak. Aku tahu kamu pasti suka. Itulah gunanya teman. Makasih, Jake. Kamu bikin aku senang. S kleiner k träum. Kumu. K SOTH S S